Hidup adalah petualangan menyusuri lorong ruang dan waktu. Setiap ujung tapaknya, tak pernah gagal memberikan kejutan. Kejutan yang membuat kita berdecak kagum atas karya penciptaannya yang sangat elok. Kejutan yang membuat kita tertawa melepaskan dahaga. Selagi mentari masih malu-malu bersembunyi di balik pepohonan di ufuk timur, saya sudah membasu tubuh dengan air sembari menahan dingin yang hendak mencabik dingin. Kemudian bersiap-siap secepat kilat, lalu berpusana gereja. Sesaat kemudian, saya langsung dijemput seorang kakak yang merupakan ketua pemuda gereja di klasis Kecamatan Lamboya. Ya, hari ini hari Minggu. Kami akan beribadah di gereja GKS Jemaat Elopare di Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Selain untuk beribadah, kunjungan kami ke sana juga untuk bersilah turahmi dengan teman-teman pemuda gereja di sana. Tujuan kami tak lain untuk saling memotivasi sebagai sesama pemuda gereja dalam merencanakan dan melakukan berbagai macam kegiatan kreatif yang dapat berdampak untuk gereja dan juga masyarakat umum. Dan untuk sampai ke sana, kami harus menempuh perjalanan menggunakan kenderaan bermotor selama kurang lebih 40 menit. Gereja yang kami kunjungi ini memang masih tergolong terpencil. Sinyal dan jaringan listrik belum masuk. Pembangunan akses jalan dan penerangan baru dimulai di sana. Setiba di gereja, kami disambut hangat oleh pendeta dan warga jemaat yang ada. Kami saling menyapa dan bersalaman ala corona. Kebetulan belum mulai ibadah, kami sejenak rehat melepas penat, usai bertaruh dengan jalan yang jauh, dan melewati beberapa bagian jalan yang rusak benuk debu. Di tengah keasikan kami bercandaria, tiba-tiba lonceng gereja berbunyi memanggil umatnya untuk masuk ke gereja. Usai beribadah dan melantunkan pujian kepada sang kalik, kami bercandaria di teras gereja. Kami disuguhkan minuman ala kadarnya, dan dilengkapi dengan kue pisang goreng. Angin yang sejuk dan tempat yang jauh dari kebisingan, membuat kebersamaan kami terasa sangat nikmat. Senikmat kopi ditemani pisang goreng. Tujuan utama kami bertandang ke sana, hanyalah mengikuti ibadah di hari minggu, dan bersilah turahmi dengan teman-teman pemuda gereja. Tetapi menjadi sayang sekali, jika kedatangan kami di tempat itu, kami tidak sempat menikmati keindahan alam lukisan tangan ilahi, yang ada di kecematan Lomboya Barat, Kabupaten Suma Barat, Nusa Tenggara Timur. Mau tahu seseru apa keindahan alam di sana? Yuk, ikuti terus video ini, dan rasakan sensasi petualang virtual, yang saya sejikan dalam video literasi ini. Usai berbincang sembari berbagai senyuman yang terbungkus rapi dalam masker, kami pamit untuk pergi berpetualang mencumbi keindahan salah satu pantai fenomenal, yang ada di Pulau Sumba, yaitu Pantai Watukaka. Kami mulai berjalan beriringan dengan riang gembira. Jalanan yang hanya terbuat dari pengerasan, sedikit memaksa kami untuk harus berhati-hati. Sialnya, kami tiba-tiba terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengikuti jalan yang mengarah ke Pantai Watukaka, sedangkan satu kelompok lagi mengikuti jalan yang salah, alias nyasar, dan saya pun berada pada kelompok yang nyasar. Awalnya, kami yakin-yakin saja bahwa kami mengikuti jalan yang benar. Pasalnya, di kelompok nyasar ini, ada beberapa temen yang sudah berulang kali pergi ke Pantai Watukaka. Medan jalan yang kami tempuh semakin sulit. Jalanan tanah penuh bebatuan lepas dan curam, menakut-nakuti keberanian kami. Namanya juga petualang. Kami tetap berjalan mengikuti iramah mesin motor, yang terus-menderu memecah kesunyian, meski harus berpacu dengan mendantar jalan. Kami semakin yakin bahwa kami tidak salah jalan alias nyasar, karena dari kejauhan sudah terdengar gemuruh ombak memanggil, dan tampak pula birunya lautan menarik dengan sangat sejuk. Akhirnya kami tiba di jalan buntu. Memang di depan sudah sangat dekat dengan pantai, tapi jalan menuju pantai tidak terlihat. Hanyalah jalan setapak yang sering dilalui warga sekitar yang nampak. Dek, kami mulai bingung. Kok temen-temen kami yang lain tidak tampak sekali? Padahal tadi kami jalan beriringan. Saya mulai berpikir bahwa kami pasti salah jalan. Beberapa temen malah asing berfoto ria, seolah kami tidak salah jalan dan sedikit lagi akan tiba di pantai yang dituju. Yang lainnya lagi, malah sudah memetik beberapa daun pisang untuk digunakan sebagai alas nasi pengganti piring. Malang tak dapat dihadang, untung tak dapat dibendung. Tiba-tiba hape saya berbunyi. Beruntung sekali, di seluruh pisisir pantai ternyata ada sinyal telpon. Ternyata teman-teman yang di kelompok pertama menelpon kami. Mereka sudah tiba di tempat perkiran dan hendak mulai trekking menuju pantai. Melalui ponsel pintarlah kami berbincang soal posisi kami dan jalan yang benar menuju pantai untuk kakak. Usai menutup telpon, saya langsung memberitahu kepada teman-teman saya bahwa kita ternyata salah jalan. Bukannya sedih atau takut, malah teman-teman tertawa terbahak-bahak. Bukan apa-apa, kami merasa lucu dengan sikap kami yang terlalu kepedean dan sangat yakin bahwa kami mengikuti jalan yang benar. Setelah saya cukup yakin tentang arah jalan yang benar yang diarahkan oleh teman-teman melalui telpon, akhirnya saya pimpin lagi rombongan nyasar kembali bergabung dengan teman-teman yang lain. Setiap kali menanjak, teman kami di jok belakang pasti akan turun. Tanjakan curam dan bebatuan lepas menjadi alasannya. Hal ini kami lakukan untuk meminimalisir kesempatan menggores luka, di tubuh kami sendiri. Ternyata, jalan yang menuju pantai Watukaka harus belok kanan di dekat perkampungan warga. Memang jalannya kurang terlihat dari jalan utama. Setiba diperkirin tempat teman-teman kami menunggu, kami disambut dengan tertawaan yang sangat meriah. Usai berbagi canda tawa tentang cerita salah jalan, kami memarkirkan kenderaan kami. Memang disini sepi dan tidak terdapat rumah warga. Tempat parkir pun dan pantai yang dituju memang jauh. Tetapi keamanan parkir disini sangat aman. Seberas rapi-rapi, kami mulai berjalan kaki menyusuri jalan setapak dalam anak hutan. Jalan setapak ini terlihat jarang dilalui. Pasalnya, banyak ditunggui dari rumputan liar yang sedikit menghalangi jalan. Ini menandakan bahwa memang pantai ini jarang dikunjungi. Gemuruh ombak dan birunya lautan terdengar dari sisi kiri dan sisi kanan jalan. Ternyata, pantai yang dituju merupakan semenanjung yang akan menjorok lautan. Angin sudah lembut menari dan menyambut hangat kedatangan kami. Riak ombak terus bergemuruh seolah-olah girang dengan kedatangan kami. Tidak ada orang lain di sana dan tentu saja sepi. Serasa kami lagi berpetualang di pantai frifat. Seberas menyimpan bekal dan beberapa barang bawaan, kami langsung tersepona, eh terpesona dengan pantai Watukaka yang sangat megah dan sedikit menggelitik hati. Teman-teman yang lain langsung memburu spot dan posisi foto yang bagus demi mengabadikan keindahannya. Terlupa kami saling mengingatkan agar ekstra hati-hati kalau bercanda ria. Pasannya, landscape alam pantai Watukaka sangat ekstrim. Pantai ini menawarkan sensasi pantai yang berbeda dari pantai kebanyakan. Di sini kita akan menikmatinya dari atas bebatuan cadas dan tebing yang sangat curam sehingga sedikit memaju adrenalin. Sedangkan di bawahnya, ombak tak henti-henti menabrak tebing seolah-olah ingin naik ke deratan dan bergabung bersama kami. Sementara asik berfoto ria, perut mulai berontak meminta nasi. Akhirnya, kami memutuskan untuk menyantap nasi dan lauk yang telah kami persiapkan dari rumah. Beralaskan dan pisang dengan menu ala kadarnya, alam yang sangat menawan rumpawan, mengantarkan nasi putih ke dalam perut yang sedari tadi meminta-minta. Saya tidak terlalu tenggelam dalam eforium foto. Malah saya asik sendiri merekam beberapa sudut alam yang menawan untuk kepentingan video ini. Terkadang, saya merenung sendiri bagaimana saya menceritakan kepada dunia tentang kebenggahan pantai ini. Hingga saya pun bingung sendiri. Kata-kataku tak cukup menceritakan karya lukisan alam sang ilah ini tatkala pesonanya yang begitu menawan membuahiku hingga tenggelam di dalamnya. Kami malah sempat merekam beberapa video untuk kepentingan proyek video klip cover lagu teman saya. Derasnya terjangat angin pantai, membuat aktor penyanyi yang kami rekam kesulitan mendengar iringan musiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! angin laut yang semakin dingin, sang arnyasan surya sudah menyereduh. Bertanda alam, bahwa petualan selanjutnya adalah kembali kepada pendudukan rumah. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hari ini luar biasa sampai sekarang kita masih tetap sehat kami sempat berpamitan dengan pendeta GKS Jemaat Elopare sembari mengucapkan terima kasih sudah menerima dan menyambut kami dengan hangatnya dekapan kasih saya Nathan Bulang salam literasi Hai nanti di edit yang kita berdepan kameranya pigau gimana yoi dan apakah di edit depan kameranya terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!